Intro Baiklah, saya juru bicara Fera di hari ini Bahwa kita sebagai warga sudah menyampaikan laporan terhadap Pak Rudiana Bukan Ibtu Rudiana Saya katakan sekali lagi, laporannya adalah laporan terhadap Rudiana Bukan Ibtu Rudiana Kenapa laporannya terhadap Rudiana? Karena yang dilaporkan Pak Rudiana sebagai sivil Yang memberikan laporan Sebagai warga sivil, dia memberikan laporan Kemudian ditangani oleh Ibtu Rudiana sebagai polisi Itu peristiwanya Kemudian bagaimana materi isi laporannya Kemudian bagaimana perkembangannya laporan sampai saat ini Dipersilahkan yang di samping kiri saya untuk menyampaikan jawabannya Baik, rekan-rekan sekalian Kami hari ini membuat laporan terhadap Rudiana Sudah selesai dan ini laporannya, bukti tanda terima laporannya Sudah diterima Jadi atas selesainya pelaporan ini Kita harapkan pihak kepolisian Dalam hal ini untuk segera melakukan penyelidikan Terhadap laporan yang kami berikan Berserba dengan semua bukti yang kami sampaikan Dalam hal ini, dekat-dekat kalian Seperti press conference yang tadi kami sampaikan Bahwa kami selalu kelas hukum Dari terpidana Hadi Yang melaporkan Dari enam terpidana yang lain Hari ini hanya terpidana Hadi yang melaporkan Kepada Rudiana Kan gitu kan Atas perbuatan yang kami laporkan Peristiwanya nanti mungkin penyidik yang akan apa? Sampaikan Kami sudah sampaikan semua Kami tidak masuk ke dalam apa-apa yang kami laporkan Dugaannya apa saja Pak yang diperkait dengan? Dugaannya Dugaannya terhadap adalah Memberikan keterangan Tidak benar Tidak benar Palsu Dan juga penganiayaan Kemudian Memberikan usuran palsu dan lainnya Jadi itu kira-kira begitu lah Kita ini Itu pengakuan dari Tersidana kalau ada yang lebih tidak naik Oh iya Ya mereka Membuat surat pernyataan Di atas tulisan tangan Mereka dianiaya Dan makanya memberikan kuasa Oleh karena mereka ada di dalam Lapas kan Sehingga tidak bisa datang Maka kami sebagai kuasa hukum Kami melaporkan Bapak dianjaya oleh Poldiana Ini Apakah Bapak aja yang Coba saya rejaya Bentuk pengantung Mungkin Bang Roli bisa sampaikan Bentuk pengantung Macem-macem ya Bentuk pengantung Bapak dianjaya yang di Yang di alami oleh Pelian kami Dari mulai Hidak-hidak Kemudian Pukulan Kemudian Gembok Kepala Kepala Laporan kami ini Bisa dipertarung jawabkan Ya tadi Ada yang bilang Bahwa ini Seperti dana ini Suruh minum air kencing Segala kan Ini hal-hal yang Sebetulnya Sudah Di luar Di luar Di luar Jadi Jadi saya pikir Laporan ini Di baru Dukaan Ya kami minta Untuk penyidik Atau untuk Polri Untuk Membedah ini Semuanya Karena masalah ini Tentu Dengan Langkah Laporan yang kami Laporan Itu semua Akan menjadi Nopun Jadi Disini gak ada Untuk Pahal Tapi kita Melunjukkan Sesuai dengan Laporan Masanya ada Berapa Dokter Alcido Alcido Mungkin bisa Jadi Mungkin Pertama-lama Kami Mengapresiasi Yang Yang baik Bahwa Laporan ini Diterima Ini menunjukkan Konsistensi Daripada Pakal Polri Juga Yang memang Ingin Supaya Yang dahulu Tidak dilakukan Dengan dasar penyidikan Scientific crime investigation Ini menjadi Bintu pembuka juga Jadi sekali lagi Ini bukan Urusannya dengan Instansinya Tapi yang seperti tadi Disampaikan oleh Kang Deddy Ini terhadap Personal Karena memang Inilah yang menjadi Persoalan Yang membuka Permasalahan Sampai dengan Klien ini Para klien menjadi Terpidana Karena dari Pada Pak Rudiana Ini Laporannya Jadi Model B Itu Nah ini kami Harapkan dengan Adanya Laporan ini Diterima Semoga Nanti kebenaran Ini bisa Dapat Diungkapkan Pasalnya Yang kami laporkan Ada 422 Pasal 351 Pasal 333 335 242 Antaranya itu Nanti kita Biar penyidik Yang Yang Menentukan Tindakannya pun Berbeda Yang dituduhkan Yang dilaporkan Berbeda Kalau digabung Pasti gak akan Mungkin Karena yang kita Laporkan ini Pasalnya pun Berbeda Tindakannya pun Berbeda Kenapa kami Laporkan Kami berharap Para penyidik Kami percaya Seperti yang diharapkan Tadi Pak Kapori Kepolisian Kabak Restrim Dan teman-teman Di polisi Di sini Ini kesempatan Buat kita Untuk Merekonstruksi ulang Menjadi Pebandingan Gitu kan Karena Menjawab Keraguan masyarakat Terhadap Hasil Putusan Yang sudah Inkra Tahun 2016 Yang lalu Ya kan Kalau terus Kita berpatokan Kita melakukan itu Berdasarkan Yang sudah Inkra itu Ya tentu Gak akan selesai-selesai Itu sebabnya Kami coba Apa namanya Membuat LP ini Ya kan Terhadap Tiga ya Tiga LP Kita sudah lakukan Pasren Kemudian Kavi Aib Dengan Dede Sekarang dengan Pak Rudiana Kita harapkan Ini pintu masuk Coba diselidiki Betul gak Peristiwa itu Kan gitu kan Dengan versi Yang sekarang Berdasarkan Fakta-fakta baru Yang terungkap Kan gitu kan Nanti kita akan Sandingkan Kan gitu kan Apakah peristiwa itu Benar masih seperti Rangkaian peristiwa Tahun 2016 Yang diputuskan Sampai makam agung Atau Ada fakta baru Gitu kan Itu harapan kami Sehingga Harapan kami Ada sekali lagi Tolong kepada Apa namanya Para penyidik ya Kepada Apa namanya Kabak reskrim Kapori Ya tanganilah ini Sesuai dengan Prosedur Tanganilah ini Sesuai dengan Apa Harapan masyarakat Apa namanya Pencari keadilan Bukan untuk Di Apa namanya Yang salah dibenarkan Atau yang benar disalahkan Kami juga gak Harap begitu Kalau memang peristiwanya begitu Tolong hadirkan kepada kami Bukti-bukti itu Yang kami laporkan itu Ya kan Sehingga Kalau memang Para terpidana klien kami ini Bersalah Gak apa-apa Tapi kan Tapi sampai saat ini Kami meyakini Bukan mereka pelaku Kan gitu kan Bukan mereka pelaku Dalam peristiwa tahun 2016 yang lalu Dalam kasus kita Gidepikian Bukti yang kita bawa banyak Ya ada Surat penguasa Pertama itu pasti Untuk melapor Yang kedua Adalah BAP Kan gitu kan Ada putusan Pengadilan 03 dan 04 Kita lapirkan Kemudian Ada Apa namanya Digital ya Ada potongan-potongan Video Kemudian ada Pernyataan dari para Terpidana Dan juga Yang lain Saksi yang lain Potongan video ini Potongan video Potongan video penganiayaan kan Atau apa Oh bukan Ya nantilah Biar penyirik yang menikah Kita gak masuk lagi Kita bukan Membuka semua Kalau bukti penganiayaan Apa aja bukti yang disampaikan Pengakuan Pengakuan dan saksi Dan masih ada Dan masih ada Ada banyak Cari aja di google Banyak gitu kan Ya iya dicantumkan Itu kan sudah Sudara ini di google Banyak gitu Ya Ya baik Bahwa Kita hari ini Tidak memiliki tujuan Untuk mempidanakan orang Tidak memiliki tujuan Untuk mempenjarakan orang Kita punya tujuan Untuk membebaskan orang Nah kemudian Menuju arah pembebasan itu Harus melalui proses Seperti ini Karena ini jalan yang terbaik Menuju pembebasan Dan kemudian Yang berikutnya adalah Apa yang kita cari Yang kita cari adalah Rasa keadilan masyarakat Yang bersalah Harus dinyatakan bersalah Dan yang tidak bersalah Harus dibebaskan Kemudian Agar tidak terjadi Simpang siur Yang terus-menerus Berkembang di masyarakat Sebaiknya Mabespori Meskipun Putusan hukumnya Berubah Karena kita baru Mengajukan tingkah Tetap harus melakukan Penyelidikan Di antaranya Investigasi yang dilakukan Mabespori adalah Menentukan apakah Peristiwa Eki dan Pina ini Peristiwa Pembunuhan Atau peristiwa Kecelakaan Nah ini yang harus Segera dilakukan Oleh Mabespori Saya pikir Mabespori Mabespori memiliki Kemampuan Menganalisis Peristiwa ini Secara baik Karena apa? Karena tahun 2016 Itu belum jadul Masih tahunnya Adalah tahun digital Handphone-handphone Dari para terpidana Masih ada Itu kan tinggal Handphone-nya Dinyalakan Kemudian Dibuka handphone-nya Itu akan terbuka Kelihatan Percakapannya Posisi Para terpidana Dimana Sehingga kita Tidak cocok logi Berdasarkan sains Kemudian yang berikutnya Juga saya meminta Agar CCTV-nya Juga dibuka CCTV yang dibuka Bisa dua Yang pertama Kalau ingin mengejar Tuduhan peremparan Buka CCTV-nya Indomaret Karena posisi mereka SMP-11 Di sampingnya Ada Indomaret Kalau kemudian CCTV Terjadinya Peristiwa Kematian Eki dan Pina Itu kan ada Di play over Kemudian Dari sisi letak geografis Saya juga Ada pertanyaan besar Dari saya Pertanyaan besarnya Adalah Peristiwa Eki dan Pina Meninggal Itu di play over Berada di posisi Kabupaten Cirebon Tetapi Kenapa ditangani Oleh Porresta Cirebon Ini juga Pertanyaan Yang meski Dijawab Sebenarnya Dari sisi Aspek SOP Penanganan Yang harus dilakukan Itu saja Pernyataan dari kami Semoga Pelaporan ini Adalah Pelaporan Yang akan Segera ditindaklanjuti Dan hari ini Bares Kim Mabes Pori Menjawab Keraguan publik Apakah Parudiana Bisa dilaporkan Apakah Pelaporannya Akan diterima Apakah Akan diproses Dan ternyata Bares Kim Mabes Pori Menerima Dan akan Memproses Untuk itu Saya mengucapkan terima kasih Pada Pak Kapolri Kepada Pak Kapolri Atas upayanya Membuka kasus ini Seluas-luasnya Agar masyarakat kita Bisa mendapatkan Keadilan yang terbuka Ya kita hari ini Tidak mempunyai tes DNA Ini kan kanan Nanti merancui Pelaporan Di Bares Kim Jadi fokus hari ini Adalah fokus Melaporkan Parudiana Ke Mabes Pori Dalam bahasa Sederhananya Kau yang berjanji Kau yang mengingkani Kau yang mengingkani Kau yang mengingkani